Tim nasional sepak bola Jordania mengalahkan Palestina dalam penyisian grup D Piala Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Melbourne, Australia Jumat 16 Januari 2015 ini berakhir dengan skor 5-1. Palestina mengebrak di awal fluid babak pertama. Tendangan keras Kisam Salih masih membentur mistar gawang. Namun di menit-menit selanjutnya, Jordania mampu menguasai pertandingan. Pada menit ke-33, Yusuf Al-Rawasdeh membuka pesta gol Jordania. Dua menit berselang, Hamza al-Daldur menggandakan keunggulan. Menjelang akhir babak pertama, Hamza al-Daldur kembali mencetak gol. Dalam pertandingan ini, Hamza al-Daldur menjadi bintang. Pada menit 76 dan 82 gol kembali tercipta dari tendangannya. Palestina hanya mampu membalas satu gol lewat tendangan Jaka Iqbay Seh yang memanfaatkan bola muntah dari hasil tendangan bebas. Kekalaan ini memperkecil peluang Palestina lolos ke babak berikutnya. Sebelumnya, Palestina juga kalah dari Jepang.